Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan Arsi Lampung Kali ini kita akan unboxing Hobi Wing Siran XR8 Plus Brushless Combo Oke ini dia barangnya Ini boxnya Jadi yang kita akan unboxing itu Hobi Wing Siran XR8 Plus Brushless Combo 2200kv Dengan ukuran motor 4274 sensor Ini dia Oke Jadi si Rene XR8 Plus ini ada 2 seri sebenarnya Cuma untuk saat ini Arsi Lampung Stock yang dengan motor paling besar Ukuran 4274 Ada juga yang 468 sensor Nah itu juga ada itu motornya lebih kecil Ukurannya Sekarang Arsi Lampung stock yang paling besar Jadi powernya lebih Paling mantap Jadi Jadi untuk 1 per 8 Ini berasa sistem paling top class dari Hobi Wing Ini diperuntukkan untuk yang Yang punya Arsi 1 per 8 Yang menginginkan performa maksimal Ini cocok banget kombonya Coba kita buka aja langsung Jadi itu boxnya Kita buka ya Nah isinya seperti ini Jadi ada XR8 Plus 152 Habis itu motornya Siran 4274 4274 ini ukuran ya 42 itu diameter 74 itu panjangnya Panjang dan diameter G2 Generasi kedua Jadi ini generasi terbaru Generasi kedua Sensors brushless motor KV nya 2250 KV Cocok untuk 1 per 8 Competition ya Ini cocok banget untuk profesional Memang diperuntukkan untuk yang Extreme mainnya Nah ini cocok banget Kita buka Ini boxnya Jadi terpisah seperti ini Ini boxnya kita singkirin ya Gak ada apanya Nah ini dia Ini box dari IAC nya XR8 Plus Jadi kalau teman-teman beli kombonya Begini dapatnya Ini boxnya Seperti biasa Ada anti-contor fade Kode inside Original berarti ya Mobile wind Nah ini box Motornya 2250 KV Ini support sampai 6S Jadi Kombo ini bisa dipakai di 3S Sampai 6S Untuk 2S Sebenarnya bisa juga Cuman kalau di 2S IAC nya bakal butuh Power dari Kita butuh pakai External U-Bank ya Karena kalau di 2S Powernya terlalu kecil Jadi butuh eksternal butuh Kalau di 2S aja Kalau 3S sampai 6S Gak masalah Langsung pakai aja Jadi ini box motornya Desain motornya Bagus sekali ya Tiba-tiba kita lihat juga di dalamnya Di belakangnya Dan sorot Ada timingnya Oke Terus ada counter fade Anti-counter fade Port inside For view of viewing ya Kita buka sekarang Kita mulai dari motor dulu ya Sekarang kita buka Motornya besar Diameternya 42 mili 4,2 cm Panjangnya 74,7,4 cm 74 mili ya Jadi yang didapat Apa aja Ini Motornya ya Motornya besar Casingnya ini Full alloy Sub 5 mili Besar ya Cocok untuk Menghandle power yang besar Dari sistem ini Mengambil kabel Apa Mencolokkan sensor Motor Raut Ada pengaturan timing Kita lihat disini Ini dia Pengaturan timingnya Jadi motor kabel Terus di dalamnya ada Kabel Kabel 12 OVG HBWing ya Ada Ada 3 3 kabel Disitu Kabel sensor Kabel sensor juga Yang pendek Dan dapat lagi Kabel sensor Yang panjang Oke Terus Terus Biasanya ada manual book Nah Masih yang panjang lah ya Oke Itu untuk motornya Sekarang coba kita buka yang Untuk Hiasinya Ini kotaknya kita singkirin dulu ya Ini dia Hiasinya Kita buka Nah ini dia Hiasinya Terlihat Desainnya Sangat garang Dan kokoh ya Ini First impressionnya Sudah Sangat bagus Begitu kan Kita Tarik Hiasinya Ini Hiasinya Ini kokoh sekali Bawanya plastik Sampai batas ini Banyak plastik Cuman udah Sampai sini Ini alloy Nah Sampai test Kipasnya juga Halo ya Lebih kuat Kalau teman-teman Beli Ini keadaannya Belum disolder Jadi seperti ini Nah Tempat plus Minus Batre Ya Super bag 6 Amper Maksimal 15 Amper Jadi Bec-nya Atau bagnya Itu besar sekali Harusnya ya Jadi kalau temen Pakai Servo Yang haus daya Misalkan Seperti Storm Power HD Storm Atau Servo Power HD B3 B4 Tentangnya Bukus Harus yang besar Jadi Ini catat sekali Support 2 sampai 6 S Misal 18 Ada Kapasitor 3 Ini Hasinya Terus Dapet Kabel Nah Ini Dapet Kabel Ya Ini Dapet Kabel Dia Ada 3 Kabel Terus Sudah Stiker Juga Stiker Stiker Terus Terus Ini Dapet 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 Pasadangan Dan Beberapa Penergonik lain Dan Hitsling Dan Lain Arsilampung Arsilampung Cukup Kansian Untuk Video Kali Ini Jangan Lupa Di Like Subscribe Dan Share Videonya Dan Juga Di Follow IG Arsilampung At Arsilampung Oke Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax